Halo semuanya, salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Bosku, izinkan saya jualan dulu nih, ada jam dinding Junghan, karena banyak permintaan untuk saya memposting jam dinding. Jadi ini saya kabulkan lagi bosku. Hari ini saya akan mereview sebuah jam, ini merek jam Junghan. Bisa dilihat emblemnya, original, kondisi mesinnya masih sangat bagus. Dan ini jam perlu bosku ketahui, sudah saya coba dipungsikan selama 4 atau 5 hari bosku. Nah kita lihat dari perperan dalamnya, kemudian gigi-giginya masih sangat utuh. Dan ini jam yang kuno bosku, dibikin antara tahun 1930 sampai 1940. Dimensi mesinnya sangat besar, kondisinya sangat bagus bosku. Kemudian kita lihat bagian depannya, masih ada tulisan emblem Junghannya. Dialnya, kondisinya 80%, masih original, belum ada sepet dan sebagainya. Kemudian, kelengkapannya bosku. Kita bicara kelengkapannya, ini masih ori, bawaan Junghan. Bautnya juga masih ori, kemudian baut untuk mesinnya juga masih ori bosku. Ada satu pasang, terbuat dari timah dan ininya kuningan. Putarannya juga ada emblemnya Junghan bosku. Ini pengunci mesinnya, bautnya juga masih ori. Oke, kita lanjut ke bagian boknya bosku. Nah, ini boknya secara keseluruhan masih perfik. Model lama ini, memang belum ada kaca patri bosku. Tapi kelihatan, kacanya masih gelombang. Jadi, ini masih bawaannya semua. Kunci pengait di sini juga masih bawaan. Ini ada semacam emblemnya juga di sini. Ini dawey-nya lima. Oke, bosku. Ada pertanyaan tentang dawey lima dan dawey delapan. Kebetulan ini dawey lima. Kenapa berbeda? Karena memang pada tahun-tahun segitu, Junghan mengeluarkan dawey-nya lima. Bedanya apa? Tidak ada bedanya, bosku. Cuman perbedaannya itu, pemukul gong dengan gamelannya itu jadi satu. Nah, kalau dawey delapan, ini di sini ada khusus untuk dawey gongnya sendiri, kemudian gamelannya sendiri. Jadi, pemukul gamelan sendiri dan gongnya sendiri. Oke, kemudian ini box-nya masih perfect keadaannya. Baiknya kita lihat dari variasinya, ukiran tas behannya sangat halus. Kemudian di mahkotanya juga masih lengkap ukiran-ukirannya. Kondisi box-nya juga tergolong sangat bagus. Nah, inilah bosku. Kalau kita beli jam, harus akurat. Lihat dari belakangnya juga ini masih menggunakan kayu eken. Kemudian baut-baut ini masih original semua. Oke, bosku. Seperti biasa, kita coba bunyinya. Karena secara keseluruhan, ini sudah kita bedah. Ditonton terus sampai selesai. Karena nanti di akhirnya akan saya kasih harga yang cukup terjangkau. Kemudian ini pelatuk ini masih menggunakan kulit. Oke, bosku. Kita set dulu. Kita gantung. Kemudian kita bunyikan. Jamnya sudah kita tempatkan. Kemudian pertama kita pasang dulu pendulumnya seperti ini. Ini nanti kita sesuaikan supaya tegak lurus. Oke. Kemudian baut pengencang mesin kita masukkan. Seperti ini. Begitu pula dengan yang satunya. Supaya posisinya pas. Ini jam ini masih dilengkapi dengan pengaman dawainya, bosku. Jadi kalau kita dibawa kemana-mana, tidak takut patah. Karena ada semacam pengamannya yang bergigi untuk dimasukkan ke salah satu semua dawainya. Oke. Setelah lurus, ada penunjuknya juga. Di sini, tanda panah harus sesuai. Kita jalankan, bosku. Bunyinya bagus, tidak pincang. Kita putar, menunjukkan pukul sebelas. T baik. Tidak. selamat menikmati selamat menikmati sangat bagus semenjak saya coba 4 hari yang lalu belum pernah tersentuh mekanik jam jadi saya beli jam seperti ini langsung dicoba langsung jalan normal kemudian ada satu lagi pertanyaan kalau jam ini kecepatan kita tinggal putar di bagian baut ini ke arah kanan kemudian kalau kelambatan sebaliknya bosku kita bisa putar ke alah berlawanan yaitu ke kiri terkait dengan jam ini bosku walaupun usianya sudah usur mesinnya masih sangat bandel dimensi mesinnya juga sangat besar awet sudah terbukti dengan kondisi yang kita lihat seperti ini terutama dialnya juga masih sangat bagus jam ini saya lepas bosku atau saya jual seharga 2.850.000 priongkir untuk pulau jawa palet kayu dus dan sebagainya baik bosku salam satu hobi sekian dan terima kasih selamat menikmati